Untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19, sebanyak 55 pegawai kantor imigrasi kelas 2A Jember menjalani rapi tes sebagai langkah awal untuk mendeteksi dini penyebaran COVID-19, khususnya untuk pegawai di bidang pelayanan. Pemeriksaan rapi tes COVID-19 dilakukan kepada 55 pegawai di ruang gedung pertemuan kantor imigrasi kelas 2 tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI Kabupaten Jember selesai siang. Kegiatan ini sebagai bentuk pencegahan awal penyebaran COVID-19 yang bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat, khususnya pada pegawai yang berhubungan dengan pelayanan publik karena rentan terpapar wabah COVID-19. Dalam pelaksanaan, petugas melakukan pengamanan standar, yakni melakukan antrian dengan jarak minimal 1 meter, dan petugas menggunakan alat pelindung diri lengkap. Seluruh karyawan juga dilakukan pemeriksaan kesehatan tubuh untuk mengetahui kondisi terkini pegawai dan langkah antisipasi jika didapati pegawai dalam keadaan sakit. Kegiatannya adalah rapid test ya, merupakan pemeriksaan terhadap pegawai kantor imigrasi kelas 2TPI Jember, jangan sampai ada pegawai yang terjangkit adanya virus corona ini. Tentunya ini langkah-langkah antisipasi terhadap seluruh pegawai kantor imigrasi kelas 2TPI Jember. Ya tentunya sebagai petugas imigrasi banyak berhubungan dengan masyarakat luar, namun demikian sebenarnya kebijakan pemerintah sudah memberikan pemutusan hubungan dengan masyarakat, yaitu ditutup layanan sejak bulan Maret hingga sekarang. Namun tidak menutup kemungkinan virus corona ini akan bisa berjangkit oleh semua orang karena memang susah dideteksi. Oleh karena itu langkah-langkah imigrasi kelas 2TPI Jember adalah melakukan tes rapi terhadap pegawainya. Selama pandemi COVID-19, kantor imigrasi terhitung sejak bulan Maret 2020 tidak melakukan pelayanan keimigrasian, baik kepada warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Namun warga negara asing yang tinggal di Indonesia dan mengalami overstay selama pandemi corona tidak dikenakan denda. Dari kantor imigrasi Jember, tim Liputan menghabarkan untuk KJTV.